Shalom saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Selamat pagi dan tentu kita merasakan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam program resiran Renungan singkat GKC Petoran terambil dari Masmur ke-37 ayat yang ke-8 demikian Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Minimal ada lima akibat dari kemarahan Yang pertama adalah hilangnya rasa damai sejahtera Yang kedua retak dan terputusnya hubungan persaudaraan dan persahabatan Yang ketiga mudah lupa dan akhirnya berbuat salah Yang keempat bila naik tensinya bisa menjadi dengki dan dendam Dan yang terakhir adalah bisa melakukan tindak kriminal Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita diajak bersama-sama dalam pemahaman Masmur 37 ayat 8 Berlatihlah sabar dan menahan diri untuk berucap dan bertindak dengan didasari nalar yang sehat Kondisi saat ini seperti rumput yang kering yang mudah sekali terbakar Sering terjadi emosi tiada terkontrol Maka saya menyarankan sebagai Mbak Tuhan Jangan sekali-kali mengambil keputusan di saat sedang kondisi marah Maka mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan Mari kita senantiasa menjadikan kehidupan ini menjadi damai Kita tinggalkan amarah, tinggalkan panas hati Karena itu hanya membawa kepada kejahatan Bagaikan air yang keruh Biarkan mengendap dan yang bening di atas Sehingga tanahnya terpisah antara air dan tanah Bila ada ketersinggungan Maka mari saudara kondikasi Tuhan Kita datang kepada Tuhan Kita mohon kekuatan Kita mohon pertolongan Dan kita mohon pengampunan daripadanya Karena dengan melihat Tuhan yang tergantung di kayu salib Maka akan kita lihat cinta kasih Allah Allah mengampuni perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan gendak Tuhan Tuhan belajar dan mengajari kita Tuhan mengampuni Maka kita pun juga harus belajar mengampuni Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan tolong kami agar kami belajar bersabar Menghindari amarah Meninggalkan panas hati Karena amarah hanya membawa kepada kejahatan Maka tolonglah kami ya Bapak Agar kami senantiasa menjadi umatmu Yang mendapat berkat-berkatmu Terima kasih Bapak Surgawi Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus kami berdoa